Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum permisi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum permisi Assalamualaikum permisi Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Mustafa explore Oke sobatku kali ini saya lagi di suatu tempat ini di atas bukit lagi ya dan saya enggak tahu sini saya jumpa pagar kalian bisa lihat di sini ada pagar nah pagarnya ini kebuka kawan-kawan saya yakin di dalam sana ada bangunan jadi ayo kita coba langsung explore aja kontennya saya penasaran disini dan ini lokasinya sekelilingnya hutan kawan-kawan jujur saya agak takut tapi ya sekali lagi saya mau coba karena saya penasaran dalamnya ada apa Ayo kita langsung ke videonya nah jadi inilah tempatnya ini enggak tahu kenapa pagar kebuka ya ada apa di dalam Ayo kita coba masuk aja kawan-kawan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh kalian bisa lihat di sekelilingnya hutan pepohonan yang yang begitu rimbun ya saya coba menelusuri jalan ini ada ke mana ini jalannya Bismillahirrahmanirrahim Hai permisi Hai itu apa itu oh Hai batang pohon dong kodok Hai ya Oh di sana ada pelang Hai nah bener kan ada bangunan cuy Hai tuh yang 12 nih Oh iya jam 12 pas dong kalian bisa lihat yang 12 pas Hai Allah di sini ada bangunan dong Hai dan Hai ini apanya saya juga enggak tahu ini apa Hai oh ini serem banget cuy Hai Hai permisi Assalamualaikum Hai bangunan-bangunan apanya Hai disini ada Hai tulisan tanah ini milik badan pengusahaan batang Hai luas banget ini 5000 meter hai 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 kita coba lihat aja bangunan ini bangunan apa ya kalau misalkan ini Hai punya BP batang atau dia masih terurus Hai kenapa pintunya dibuka gitu ya kan Hai dan disini saya ada melihat pipa Hai apa mungkin ini pengolahan air ya sama kayak di tempat tempat saya sebelumnya jadi atas bukit juga soalnya Hai penampungan air mungkin ya saya nyari pintunya nih ada pintu tuh ya Ayo kita coba lihat aja ya kawan-kawan Hai semuanya Hai semuanya Assalamualaikum Hai permisi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Hai permisi Hai Wow ini Hai lumayan mencekam kawan-kawan Hai jujur Hai serem ya Hai itu tiangnya Hai ngetin aja itu bapak-bapak security Hai hidupin apa ala haram jam 12 malam cuy Hai pas pula jam 12 yang saya nggak lihat jam pula tadi Hai sampai sini saya mikir-mikir dulu kan ambil tak ya ambil video tak ya Hai cuma saya penasaran memang dalamnya udah deh coba masuknya Hai ngeri banget hutan ini cuy Hai permisi Assalamualaikum apakah ada orang Hai Oh Hai nih Hai mana pintu masuknya ya Hai permisi Oh ini ada pintu masuk dong Hai saya coba lihat dulu Hai Assalamualaikum Hai selamat menikmati Assalamualaikum Assalamualaikum Hai Wow Hai ini pipa ya Hai pipa perairan juga nih Hai berarti memang bener ini dapat pengolahan airnya Hai ini dapat disini Hai ada taik-taik kelilawar dong Hai taik kelilawar apa taik apa ya Allah khabar Hai tikus Hai udah kita baikan aja Hai coba kelilingi lagi bangunan ini mana tahu Hai ada yang bisa kita masukin bangunan Hai ya seperti yang kalian lihat ini memang seram cuy Hai nggak ada orang disini saya sendirian saya penasaran soalnya dengan bangunan ini kan ada apa di dalamnya ya seperti ini kalian bisa lihat sendiri Hai saya sudah coba kelilingin ini tapi belum menemukan pintu kemungkinan di bagian sana ada pintu ya nanti kita coba lihat aja Ayo kita lanjut eksplorasinya Hai Oke cuy kita coba ke bagian sini ya Hai kau kelap-kelap ya Hai Assalamualaikum Hai saya harus mengelilingi dong Hai bangunan besar ini kayak kastil hai 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 apa itu Hai ini Hai lokasinya kok terpencil banget ya Hai di tengah hutan di atas bukit lagi Allah Hai kaget dong Hai masih ada juga ngetok-ngetok itu hai 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 mesin Wow disini ada pintu Hai pintu apa ini Hai permisi Assalamualaikum Hai sama lain-alain dikasih Assalamualaikum Wow Hai gitu dia cuy dalamnya Hai ini kok nggak dikunci ya Hai kami selenggak dikunci Hai permisi pekado orang Hai ini retangganai lagi Hai bisa tak seneng kayaknya sih bisa tapi Hai naik tidak naik tidak Hai penasaran jujur saya penasaran sih Hai dan Hai ini ada panel Hai masih hidup dong kalau hanya kalian bisa lihat Hai kau hamater masih hidup Hai tapi kalau dia masih dikelola Hai kenapa pagarnya tidak ditutup gitu kan itu yang saya penasaran Hai apa udah tak digunakan lagi tapi nggak mungkin kalau nggak digunakan lagi soalnya Hai ini di atas bukit banyak perumahan di bawah situ Hai tapi tempatnya memang terpencil saya lihat tadi lihat jalannya itu dari tumbuhi dengan rumput apa tanaman-tanaman yang jatuh Hai kayak daun-daun kering gitu Hai saya penasaran di atas ada apa ternyata Hai ada ini konggung Hai coba naik Hai Oke deh saya coba naik ya Hai terlihat di atas sana ada apa Hai saya pengen masuk ke ruangan sini tapi enggak usah deh kita coba ini aja kan Hai Oke seperti yang kalian lihat saya akan coba naik ini dengan satu tangan dan saya pegang kamera Bismillahirrahmanirrahim ini memang susah-susah bener jujur ini susah saya harus berpegang seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 Oh Hai cuma rasa penasaran saya ini gila Hai saya penasaran di atas ini ada apa apakah mungkin masih beroperasi soalnya kalau dilihat dari KWH nya itu masih beroperasi tapi Allah Allah oke Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah ya kita sudah di atas saya pengen lihat bagian atas ini ayo kita lihat kawan-kawan nah seperti yang kalian lihat kayak gini lah ya bagian atasnya kelihatan nggak ya tuh long gitu aja sih sama kayak halnya saya waktu naik tangki air yang bulat itu tapi di sini ada lubang saya penasaran lubang Oh masih ada airnya dong kelihatan nggak kawan-kawan Hai masih ada airnya dong penampungan ya Hai iya ya penampungan ya Iya ini kayaknya masih beroperasi tapi kenapa dia enggak ada yang jaga atau pagar yang dibuka ya itu yang bikin saya heran kalau dia masih beroperasi harusnya ada yang jaga dong atau dikunci Hai ya Ayo kita coba turun lagi deh ya nggak ada apa-apa di sini soalnya cuy Hai Oke kita coba turun lagi ya masa saya tinggal kameranya ini pegang dong oke ya Bismillahirrahmanirrahim Wow ini keren sih saya harus turun dengan tangga seperti ini susah bener-bener susah satu tangan saya megang kamera satu lagi kalian bisa lihat tangga seperti ini Wow ini gokil sih cuy tuh tinggi juga ya ya Allah oke deh kita nggak selama-lama di atas sini nih serem Hai lebih seram dari hantu bener tinggi saya jujur agak takut dengan ketinggian kawan-kawan ini kokil sih cuy pengalaman pertama saya explore menaiki tangga vertikal seperti ini ini luar biasa Aduh ya Allah saya harus mulai kembali Aduh oke ya kita cari posisi yang ini Oh pengalaman tergokil kita harus menangki tangga nih emang keren Oke kita sudah turun tunggu tangga ini dong saya naikin tangga ini yang lumayan tinggi banget ya kalau mau lihat nih tangganya Oh tuh ke atas itu ya kalau dibilang sekitar berapa meter 247 lah 7 atau 6 meter ya tapi gokil cuy oke kita coba lanjut eksplorasinya oke di sini dia ruangan yang tadi saya bilang ternyata ini sepertinya masih beroperasi kalau feeling saya sih karena KWH masih hidup dan air masih ada di penampungan ya saya jadi enggak enak kalau dia masih beroperasi karena jujur saya enggak diizinkan ke sini ya saya melihat pintu terbuka saya pikir memang ada bangunan terbengkala jadi saya coba masuk aja ternyata ini fasilitas punya pemerintah tapi ya kalian tahu sendirilah ya saya itu orang yang selalu penasaran wah ini jalannya pun nggak ada ini masih bisa diputar dong ya cuma kalau dia memang masih terkelola oleh pemerintah nah itu dia kenapa dia Hai tidak terkunci Hai harusnya terkunci dong hai 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 ya kan seperti yang kalian ketahui pemerintah kota Batam ini sangat ketat loh peraturan-peraturannya Hai bahkan saya mau coba eksplor ke gedung beringin aja itu izinya susah banget karena gedung beringin itu banyak sejarahnya dan juga terkenal seram ya doain aja mudah-mudahan saya bisa eksplor ke gedung beringin nanti ya setelah dapat izin dari BP Batam ya sepertinya udah semua saya eksplor lokasi ini Hai Oke sobatku mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan share untuk kalian yang baru berkunjung channel ini saya minta support kalian dengan cara subscribe channel ini semakin berkembang dan terus menghibur akhir kata saya mustafa eksplor pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai oke cuy seperti biasa saya kalau mau keluar itu pasti minta temankan kalian ya karena biasanya pengalaman-pengalaman yang terasa itu ketika kita setelah ambil video jadi bisa minta temankan ya ini lokasinya keren sih jadi nanti saya akan coba kasih tahu teman saya itu Bang Diki atau nama channel Diki explore nah disitu nanti dia akan mengungkap apa yang ada di bangunan ini misterinya seperti apa ya nanti kalian kunjungi channel daya oke sobatku thank you yang udah nyaksikan dari awal langsung aja oke oke